Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Ya, koalisi Partai Politik Pengusung Anies Baswedan atau Koalisi Indonesia Perubahan Untuk Persatuan itu telah memfinalisasi atau memfinalkan nama Salon Wakil Presiden Anies Baswedan Hal ini dilakukan sebelum keberangkatan Anies untuk ibadah haji ke Tanah Suci Mekah jadi tadi rapat sudah diselesaikan dan satu nama itu telah disepakati oleh ketiga partai koalisi ini dan nama itu inisialnya A jadi banyak yang mengatakan siapa ya inisial A itu dan Anies sudah bilang sejak awal itu dari koalisi partai jadi banyak yang bilang itu adalah AHY dan memang kemungkinan besar inisial A itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY jadi Anies Baswedan akan berangkat ibadah haji pada tanggal 22 Juni dan sepulang dari ibadah haji Anies akan mendeklarasikan bersama calon wakili presidennya jadi kemudian mereka akan bergerak bersama hingga masa pendaftaran di bulan September nanti jadi tinggal berapa bulan ini ini bulan Juni, Juli, Agustus, September tinggal sekitar 3 bulan lagi jadi sudah selesai satu nama itu berinisial A menurut Sudirman Syed dan banyak kabar dari beberapa orang aktivis politik mengatakan itu adalah AHY Agus Harimurti Yudhoyono jadi selamat buat partai koalisi Indonesia perubahan untuk persatuan calon wakili presiden Anies Baswedan sudah ada tinggal di deklarasikan sepulang Anies dari ibadah haji nanti kita akan lihat deklarasinya mungkin sangat meriah dan tentu saja akan banjir masa banyak orang dari seluruh Indonesia oke teman-teman saya membahasnya Anda menafsirkannya Assalamualaikum Wr Wb Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP baru saja sepakat untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden Indonesia pada 2024 mendatang keputusan tersebut diambil oleh tim 8 anggota KPP termasuk Sugeng Suparwoto ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menurut Sugeng Anies telah memilih pasangan yang akan mendampinginya dalam pilpres dan pengumuman akan dilakukan setelah ia kembali dari ibadah haji di Arab Saudi satu nama telah dipilih oleh Anies untuk menjadi pasangannya dan kami akan menunggu hingga ia kembali dari ibadah haji untuk mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden KPP kata Sugeng pada Rabu, tanggal 21 Juni Anies dijadwalkan akan melakukan ibadah haji pada tanggal 22 Juni tahun 2023 sebelum keberangkatannya ia telah mengadakan rapat dengan tim 8 KPP di kantor pusat mereka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 20 Juni Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS menyatakan keyakinannya bahwa KPP bisa meraih kemenangan dalam pilpres 2024 Bismillah, kami siap berlayar menuju kemenangan pilpres 2024 ucap Sohibul Tokuriefki Harsya, Sekjen Partai Demokrat juga menyatakan bahwa partainya secara penuh mendukung kandidatur Anies ia menambahkan bahwa partainya berkomitmen untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan serta akan terus mengonsolidasikan dukungan di seluruh Indonesia Pimpinan dan anggota Partai Demokrat telah bersatu untuk mendukung kandidatur Anies dan bekerja sama dengan mitra koalisi KPP dan relawan pro-perubahan di seluruh Indonesia kata Riefki Secara keseluruhan, pengumuman KPP tentang calon wakil presiden merupakan tonggak penting dalam persiapan menuju pilpres 2024 dengan dukungan dari berbagai partai politik dan mitra koalisinya Anies dan pasangannya siap untuk melancarkan tantangan kuat terhadap pemerintahan saat ini Beberapa bulan mendatang akan menjadi krusial dalam menentukan hasil pemilihan dan membentuk lanskap politik Indonesia untuk tahun-tahun mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!